Di sini ada beberapa tim menyusunnya, ada yang di ujung juga itu nanti akan membantu kita menggambar, ada Mas Imam Wang juga membantu kita. Modul itu mudah-mudahan bisa dipakai untuk sosialisasi ke guru dan orang tua di seluruh Indonesia. Mohon doanya, semoga lancar. Kemudian, kita butuh banget friendly dan safe, apa namanya, layanan kesehatan yang friendly dan safe. Oke, sebagai contoh mungkin pap smear test, masih ditanya, udah masih perawan atau enggak, kita juga semua tahu pap smear itu dilakukannya seperti apa prosedurnya. Tapi ditanyainya jangan udah perawan, masih perawan atau enggak, begitu. Tanya aja to the point, sudah pernah berhubungan seksual, itu kan pertanyaan yang lebih beradab. Bukan nanyain kita perawan atau enggak, buat saya itu udah, kenapa sih Indonesia tuh masih ngomongin perawan atau enggak perawan, ya, harus lebih realistis. Dia butuh layanan kesehatan, ya, kemudian tes HIV atau tes-tes narkoba, itu juga masih sangat ribet. Itu pertanyaannya panjang kalau orang muda datang tanpa wali, wassalam sudah, dijudge, ya kan. Kamu kemarin habis pacaran bentuk ganti-ganti pacar, atau kamu pakai drast, kamu junkie, atau kamu seksual, atau kamu waria itu udah dijudgekannya kemana-mana. Sekolah harusnya bisa jadi safe space, rumah harusnya bisa jadi safe space, ya. Ini yang kita butuhkan. Dua menit ya. Oke, kenapa kita butuh? Ini. Karena kita butuh lebih banyak orang muda yang sehat, yang pinter, yang bisa jadi dirinya sendiri, yang happy. Kita butuh lebih banyak astronot, artis, seniman, chef. Bukan ribut beda agama, baik. Ya. Kita, orang muda, deserve a good life. Bener gak? Ini orang muda semua, loh. Bukan cuma saya. Ya. Kita deserve a good life. Dunia ini butuh orang muda. Bener gak? Dunia ini butuh orang muda. Kalian semua, kita semua butuh young people. Jadi tolong gimana caranya, yuk sama-sama. Kalau orang muda maju, katanya, ah, baru maju. Tahu apa, loh, masih muda. Kita nih senior, lebih pinter. Jadi aja dong bareng-bareng orang mudanya. Jangan ditinggalin. Kalau emang bikin riset, bikin riset bareng-bareng. Kalau emang bikin praktis, bikin bareng-bareng. Jangan ditinggalin. Supaya kita juga pengalamannya tambah banyak. Tuh ya, udah disampaikan ya. Nih. Buat saya, ini yang terakhir nih. Friendly service buat layanan kesehatan. Kalau saya pribadi, ini opini pribadi saya. Pertama, harus ada law dan palsi. Yang jelas. Kalau memang harus sama orang tua, bisa gak walinya jangan orang tua? Kadang-kadang kita tuh punya tantangan besar. Orang tua tuh akan jadi garda paling depan yang sangat menghalangi kita untuk menjaga kesehatan justru. Serba gak boleh. Bisa gak kira-kira? Kemudian non-judgmental. Teman waria dateng, waria muda. Ih, kamu gak normal. Jadi banci. Inilah, itulah. Atau kamu pake. Atau kamu bertato. Atau kamu homo. Capek deh. Padahal datengnya sakit. Pengen berobat. Tapi malah di-judge. Ya. Kita butuh friendly services yang non-judgmental. Akses ke emergency. Contraseption and safe abortion. Ini mungkin akan jadi polemik bagi seluruh umat manusia. Tapi percayalah pada kasus-kasus yang sangat urgent. Di Indonesia saat ini, kekerasan terhadap perempuan. Angkanya sangat luar biasa tinggi. Tiap hari ada perempuan yang diperkosa. Kalau dalam kondisi seperti itu, apakah negara mau membiarkan? Kalau ternyata memang butuh emergency, kontrasepsi, atau safe abortion. Coba dipertimbangkan. Kalau menurut saya, untuk hal-hal yang urgent, bukan yang kemudian di-blockin gitu ya. Ini semua bisa akses, gak juga. Sama seperti kemudian akses kondom kepada kelompok kunci. Tapi kepada kelompok muda ini seperti apa gitu ya. Hal services harusnya bisa di-deliver seperti yang orang muda butuhkan. Mungkin bisa ada di UKS. Service yang sederhana. Ya, counseling visiting misalkan. Atau counseling cash pro. Udah ada belum sih? Belum ya? Atau di tingkat seperti karantaruna. Mungkin harus ada tuh. Ya kan? Services didekatkan. Kalau tadi Bunah minta ARV ada di puskesmas, kita minta dong counseling buat orang muda. Ya, kemudian community members aware sama kebutuhan-kebutuhannya orang muda yang berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda. Mulai dari yang dibilang kelompok kunci, sampai perempuan, sampai anak jalanan, sampai anak pang, atau apapun pengamer. Itu kebutuhannya beda-beda. Dan orang-orang di sekeliling itu harusnya aware. Dan ikut berperan. Yang terakhir, access to comprehensive care and treatment. Ini sebenarnya jadi polemik bersama, bukan cuma orang muda. Tapi ini lebih juga punya tantangan. Ya, layanan kesehatan, daftarnya di sini, ke klinika di sana, cek darahnya di sana, dokternya di sana. Terus, nggak terlalu friendly buat orang muda. Capek. Nggak ada yang mau balik lagi. Foto ini adalah bukti bahwa saya dibesarkan oleh Baby Rifona bersama Ikatan Perempuan Positif Indonesia dan Aditya Wardana dari Indonesia Exposition. Dari saya pertama kali terinfeksi HIV, usia 22 tahun. Ditemukan di jalan, dipungut, ayo, ayo belajar. Sekarang, saya bilang sama Baby, saya tidak akan speak up di depan, di front line lagi. Tapi saya ajak seluruh teman-teman saya yang nggak ada hubungannya sama HIV. Saya masuk ke festival dongik. Saya masuk ke first menulis. Saya masuk ke acara-acara yang nggak ada hubungannya HIV. Buat apa? Buat promosi HIV. Ngajak anak muda. Saya bikin pengajian gender bernama panggung minoritas di kota Bandung. Kenapa? Karena saya merasa ini dibutuhkan. Dan saya merasa nggak harus selalu dikerjakan bersama teman-teman sirkel HIV. Ini orang-orang semua tahu saya HIV positif. Dan semua baik-baik aja. Dan semua mau bantu speak up. A person is a person. No matter how small. Including yang people. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Sayu. Kita lanjutkan ke papanan berikutnya. Dr. Rasty. Terima kasih.